Ya pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, melakukan kegiatan turun lapagan untuk melihat kondisi pembangunan yang ada di daerah pemilihannya atau DAPIL 3, yakni Tonai Pura, Danosipin, dan Danoteluk pada selasa 11 Juni 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, bersama Dinas PUPR Kota Jambi, melakukan peninjauan lokasi pembangunan infrastruktur yang direalisasikan pada tahun 2024 ini. Adapun lokasi yang ditinjau ialah DRT 01, Kecamatan Planepura di daerah pemukiman DRT 07, RT 26, Kelurahan Sungai Putri, Kelurahan Solok Sipi. Dari hasil pengecekan di lapangan, kegiatan tersebut saat ini sedang berlangsung dan dalam tahap pengerjaan. Saya Kemas Farid Al-Farili, selaku anggota DPR dari DAPIL 3, yaitu Kecamatan Planepura, Danosipin, dan Danoteluk. Seperti biasa, mengulangi aktivitas saya sebelum pilek, saya memang sering turun ke masyarakat untuk merealisasikan usulan-usulan di tahun sebelumnya. Jadi, kegiatan yang kami lakukan pada hari ini adalah kami meninjau secara langsung didampingi oleh Pak Kabit SDA, Pak Barlianto, dalam rangka meninjau proses realisasi yang sudah dilakukan di tahun 2024 ini. Salah satunya yaitu di RT 01, Planepura, yaitu ada objek vital terkait dengan pendidikan, ada SD 175. Di belakangnya itu ada drainase yang kita minta dari PU untuk diperbaiki dan dibangun. Sehingga ini akan menjadi tahanan karena lokasi SD 175 tadi berbukit, kita khawatir ke depannya ini akan longsor. Jadi, kita melakukan tindakan jauh sebelumnya pencegahan. Ditambahkan oleh Kabit SDA PUPR Kota Jambi, Belianto Harahap mengatakan bahwa pembangunan drainase ini saat ini sedang berlangsung dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pada hari ini kami sedang berlangsung dengan perajuan, Pak Kemar, Pak Barlianto, berkait dengan kunjungan lapangan, dan berkaitan usulan dari beliau. Jadi, di lapangan memang sudah direalisasikan dari kawan-kawan kita, berkaitan dengan perajuan PNN. Jadi, memang belum bisa kita penuhi secara maksimal, karena mereka memang keterbatasan antara ini. Dan kami juga dari dinas KUPR, khususnya dinas KUPR, berkaitan dengan untuk melanjutkan pada pekerjaan tersebut yang agak lintas. Kami berharap ke depannya kami dapat dibantu oleh kawan-kawan dari anggota DPR untuk berkaitan dengan kami. Terima kasih telah menonton!